Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kain drill yaitu salah satu jenis kain yang sering dipakai untuk membuat baju atau celana. Jenis kain drill ini sangat umum dipakai untuk membuat celana resmi seperti seragam, celana kerja, seragam sekolah, jazz, dan lain sebagainya. Kain drill diambil dari bahasa Jerman yaitu drillik yang bisa diartikan tiga ulir benang. Hal ini mengacu pada alur kain yang berbentuk pintalan benang diagonal. Kain ini ada yang berbahan katun murni atau ada juga yang campuran antara katun dan polyester. Kain drill mempunyai beberapa ciri khas dan karakteritik, diantaranya adalah Kain ini bersifat lembut dan nyaman di kulit, terutama yang berbahan dasar katun sehingga dia juga bisa menyerap keringat dengan baik. Selain itu, kain drill dikenal karena jenis kain yang kuat dan tidak mudah kusut saat digunakan, karena ikatan benangnya yang ditenun secara rapat. Kain drill mempunyai beragam pilihan ketebalan sehingga memudahkan untuk dibuat beragam jenis baju dan celana. Kekurangan jenis kain adalah dalam hal perawatan, karena kain akan kusut setelah dicuci dan juga kain ini kurang cocok untuk daerah yang cuacanya panas karena tebal. Secara umum kain drill ini ada beberapa jenis, diantaranya adalah American drill, ada juga yang menyebutnya Florida drill. Kain ini mempunyai serat pintalan yang besar dan terbuat dari campuran katun dan polyester. Kemudian jenis kedua yaitu Japan drill atau Nagata drill. Kain jenis ini mempunyai pintalan benang yang lebih besar daripada American drill dan berbahan dasar katun lebih banyak komposisinya daripada polyester. Lalu ada jenis kain drill ripstop. Kain ini terdiri dari banyak campuran bahan, mulai dari katun, nilon, polypropylene yang ditenun dengan teknik khusus sehingga mempunyai daya tahan yang bagus, kain ini kuat dan tidak mudah robek. Yang terakhir adalah kain drill jenis wheel drill, diantara jenis kain drill lainnya, kain jenis ini mempunyai serat benang yang kecil dan lembut, serta lebih tahan terhadap air. Kain jenis ini biasa dipakai untuk pakaian outdoor karena ringan dan tahan terhadap air. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat jika ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan share jika bermanfaat.